Ketua Fraksi Pandeperd Kabupaten Sarulangun Hermi mengkritik penilaian kinerja honorer di Kabupaten Sarulangun. Dia menyebutkan pemerintah daerah Sarulangun tebang pilih dalam melakukan penilaian kinerja, sehingga mengakibatkan adanya tindakan kriminalisasi terhadap honorer. Hermi mengungkapkan perpanjangan honorer baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada bulan April juga sangat merugikan para honorer yang ada. Pasalnya jika tidak diperpanjang maka honorer tersebut tidak menerima gaji sejak bulan Januari namun tetap bekerja. Hermi menegaskan kritikan ini dilayangkan mengingat saat ini ada seorang pegawai honorer di kantor Kecamatan Limun yang sudah bekerja belasan tahun serta memiliki nilai di atas rata-rata yaitu 83 justru diperhentikan tanpa sebab dan alasan. Padahal di kantor yang sama ada beberapa honorer lain yang penilaian dan absensinya tidak memenuhi syarat justru diperpanjang oleh pemerintah daerah. Hermi menambahkan jika ingin melakukan evaluasi secara jujur maka ada banyak honorer yang tidak diperpanjang. Untuk itu dirinya meminta pemerintah daerah Sarulangun dapat menyikapi permasalahan ini secepatnya karena dirinya tidak ingin pemerintah menzolimi para honorer yang seyokianya adalah aset pemerintah daerah. Banyaklah tenaga kerja, tenaga honor di daerah ini yang tidak layak lagi untuk dilanjutkan. Bahkan pokoknya negeri pun. Tapi kenapa orang-orang tertentu diperlakukan sementara nilainya skor dia melebih dari 70% tadi. Saya punya data, kalau kita mau saya punya. Nah saya minta dengan pemerintah putus orangun supaya masalah ini diselesaikan. Kenapa? Karena mereka itu adalah aset kita, sumber daya manusia keputus orangun, generasi kita ke depan. Dan orang-orang inilah yang membangun surulangun. Jangan kita menzolimi orang yang lemah. Ingat, azab Tuhan itu pedih.